Intro Shalom Jemaah Tuhan Selamat pagi Tetap kuat di dalam Tuhan Tetap di dalam kasih karunianya Karena kita mempercayai Bahwa kita lebih daripada pemenang Bukan karena kepandean Kehebatan kita Kita sudah belajar Bahwa rahasia yang membuat Paulus Hidup di dalam daya tahan yang begitu luar biasa Sehingga walaupun dia tertindas Dia tidak pernah putus asa Ketika keadaan situasinya begitu menekan dia Dia tidak tawar hati Karena dia berjalan dengan kekuatan kasih karunia Tuhan Dan hari ini kita akan kembali belajar Mendalami apa yang Paulus katakan Bahwa walaupun dia seperti orang Yang setiap hari dibawa ke dalam maut Seperti domba yang dibawa kepada pembantayan Sudara satu hal yang membuat Paulus berkemenangan Menang memiliki kekuatan Daya tahan yang luar biasa Untuk menanggung segala sesuatu Bahkan penderitaan yang begitu dasyat sekalipun Kita sudah belajar dia berkata bahwa Kita lebih daripada pemenang Jadi kalau ada banyak pemenang-pemenang Sudara dan saya kita lebih daripada pemenang Dan kemenangan yang membuat kita lebih daripada pemenang Bukan apapun Tetapi disitu dia terangkan dan jelaskan Kita lebih daripada pemenang Karena Allah yang mengasihi kita Jadi kasih Allah itulah yang membuat kita Kalau kita menyadari Ini menjadi kekuatan yang dasyat dalam hidup kita Karena itu saya mau katakan Kasih Allah kepada kita Adalah dasar kekuatan yang begitu dasyat Persoalannya apakah sudara menyadari Kasih Allah Apakah sudara mengalami Dan menyadari kasih Allah yang besar dalam hidup kita Sehingga ketika kita berjalan Menghadapi tembok-tembok Benteng-benteng Menghadapi tekanan Kebencian dunia Kebencian iblis Karena Tuhan ada dalam hidup kita Itu tidak akan pernah bisa menggoyahkan kita Karena Paulus berkata Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Kelaparankah, kesesakankah, pedangkah, penderitaankah Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah Karena itu saya mau katakan sudara pada hari ini Mari kita coba bangun pengertian Pemahaman Renungkan Resapi Kasih Allah ini dalam hidup kita Bukan hanya sebagai pengetahuan Tapi sampai masuk ke dalam kehidupan kita Ketulang sum-sum kita Pikiran perasaan kita Paradigma kita tentang kasih Allah Karena tidak ada kasih yang lebih besar Selain kasih Kristus Kasih seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk kita Dan kalau kita menyadari ini Tidak ada yang bisa memisahkan kita Dan inilah modal dasar kita untuk hidup di dalam daya tahan yang kuat Daya tahan untuk bisa menghadapi apapun yang terjadi Masa-masa sulit Masa-masa buruk yang jelek sekalipun Sudah-sudahku Itu tidak bisa menghentikan kita Menghentikan Allah untuk mengasih kita Karena itu kalau sudara ingat kisah bagaimana anak yang hilang Anak bungsu yang pergi meninggalkan Gambaran daripada hidup kita Hidup manusia yang tidak menyadari kasih Allah Justru menyanyiakan Dia sudah berpikir Minta hak warisan Betapa jahatnya anak ini sudara Lalu dia pergi Mempoyak-poyakan Menghabiskan sampai jatuh miskin Jatuh melarat hidupnya Dan dia lebih buruk daripada babi Lebih rendah daripada babi Dunia tidak bisa memberikan dia apa-apa Karena ketika dia mau makan ampas babi Ampas babi pun dia tidak bisa dapatkan Hidupnya lebih rendah dari babi Sudah-sudahku Disitulah dia menyadari Dan kita lihat bahwa Allah tetap mengasihi Allah tetap menerima dia Kasih Bapak itu sudaraku tidak bisa dibatasi Dosa sekalipun Sebesar apapun dosa kita Kesalahan kita Kebejatan kita Kehancuran kita Tidak bisa mengalahkan kasih Allah Kasih Bapak kepada kita Sudara-sudara Karena itu begitu besarnya kasih Allah kepada kita Diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Supaya kita yang percaya tidak binasa Tapi beroleh hidup yang kekal Karena itu jangan biarkan tipu daya setan Merusak Sudara Hubungan kita dengan Tuhan Saya mau beritahu Sudara keadaan Sudara Seperti apapun hari ini Mungkin engkau sedang ketakutan Mungkin engkau sedang Jatuh di dalam dosa Mungkin ada banyak hal Yang menurut sudara Itu coba memisahkan engkau Melarikan engkau Daripada Tuhan Tapi kasihnya Sudara ku Tidak akan pernah Lepas dari kita Kasihnya akan mengejar kita Kita hanya tinggal butuh Berbalik Kembali Menyadari Kondisi dan keadaan kita Sehingga anak Bungsu itu akhirnya Menyadari Dan dia kembali Dan kita lihat Bapak tidak pernah menolak Anak itu Sama seperti kita Tuhan tidak pernah menolak kita Karena itu Jangan tolak dirimu Kasihi Tuhan Sadari dirimu Dan Sudara mari Kita akan melihat sebuah ayat di dalam Yohanes pasal yang kelima belas Dia berkata begini Seperti Bapak telah mengasihi aku Ayat sembilan sampai lima belas Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikian juga Aku telah mengasihi Kamu Tinggallah di dalam Kasihku itu Jika kamu menuruti Perintahku Kamu akan tinggal dalam Kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku Dan tinggal di dalam Kasihnya Semuanya itu Kukatakan kepadamu Supaya Sukacitaku ada di dalam Kamu Dan sukacitamu menjadi penuh Inilah perintahku Yaitu Supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku Jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Aku tidak menyebut kamu lagi hamba Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepada kamu Segala sesuatu yang ku dengar dari Bapakku Jadi kita diperintahkan Setelah kita mengalami kasih Bapak Kita perlu menyalurkan Mengasihi saudara kita Seperti Tuhan telah mengasihi kita Kita akan ada tinggal di dalam kasihnya Ketika kita mulai mengasihi Dan sukacita kita akan menjadi penuh Makanya dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman Dan barang siapa takut Dia tidak sempurna di dalam kasih Karena itu Yohanes mengajarkan kepada kita Di dalam kasih tidak ada ketakutan Situasi yang terjadi Ya saudaraku Kalau kita menyadari prinsip ini Kita akan lebih daripada pemenang Paulus bisa memahami ini Sehingga dia mengasihi Tuhan Lebih daripada nyawanya Dia tidak takut dengan ancaman Dia tidak takut dengan nyawanya Sekalipun Itu tidak jadi persoalan Dan ini saya berdoa Supaya Tuhan membuka mata hati kita Dan dalam perenungan kita Imajinasi kita Pemahaman perasaan kita Paradigma kita Dipenuhi dengan sebuah pengertian Saya berdoa dan berharap sekali Surah bisa melihat kasih Allah yang besar itu Sehingga kasih itu akan melenyapkan ketakutan Berarti kalau kita masih ada ketakutan Takut mati Takut ini Takut ini Saudara-saudaraku Berarti kasih Tuhan Belum sempurna Karena di dalam ketakutan Mengandung hukuman Karena itu di dalam Sebelumnya ayat 16 Kita telah mengenal Dan telah percayakan Kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Dan barang siapa Tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Wow luar biasa sekali Bapak Ibu Biarlah Kita mengalami kasih Allah yang besar itu Coba renungkanlah Bagaimana hidup saudara dulu Siapa kita Kita cuma orang berdosa Orang yang bejat Orang yang rusak Salon neraka Binasa Saudaraku Kita orang-orang yang dimurkai Tapi saya mau katakan Kita bersyukur Allah mengasihi kita Bukan kita yang mengasihi Allah Allah mengasihi kita Karena itu dengarkan baik-baik Apapun situasimu Apapun kondisimu Seperti apapun engkau keadaanmu Dengar Allah mengasihi kita Dan tidak ada yang dapat Memisahkan kasihnya Apapun Saudaraku Tidak ada yang bisa Memisahkan kita Dari kasih Allah Yang jahat Yang baik Kegagalan Keberhasilan Aniaya Semuanya Tidak dapat Memisahkan kita Karena itu terimalah Kasih Allah Bukalah hatimu Terimalah Allah Yang adalah kasih Dalam hidup saudara Renungkanlah Kebenaran ini Sehingga dia mampu Melenyapkan ketakutan Yang mungkin Sedang menguasai Hati saudara Mungkin saudara sedang Bekerja di tempat Engkau seorang tenaga Kerja kesehatan Yang berada di garis depan Menghadapi Menolong Orang-orang yang terkena Covid Atau saudara sedang Mengalami ketakutan Karena ekonomimu Sedang terjun bebas Hari ini dengarkan Allah Mengasihi saudara Terima kasihnya Dan saudara akan Lihat Bagaimana Allah yang adalah Kasih akan Melenyapkan Semua kekhawatiran Ketakutan hidup kita Mungkin tentang Masa depan Apapun itu Hari ini Saya berdoa Kasihnya Melenyapkan Semua kekhawatiran Dan ketakutan hidup kita Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak Buka mata hati kami Berikan roh hikmat Dan wahyu Supaya kami bisa Mengenal engkau Dengan benar Mata hati kami Jadi terang Sehingga kami Mengerti Engkau yang Sebenarnya Kami datang Dan kami bersyukur Engkau tidak pernah Menolak kami Karena kasihmu Kami lebih Daripada Pemenang Anakmu saja Kau berikan Apalagi yang lain Karena itu Kami persembahkan Kami pertaruhkan Hidup kami Kepadamu Ya Tuhan Dan kami mau terima Kasih Allah yang besar Karena engkau telah Mengasih kami Kami bersyukur Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita Shalom Terima kasih